1 keluarga disiram air keras di Kertapati 7 orang dan 5 di antaranya merupakan 1 keluarga yang berdomisili di lorong Banten RT21 Kelurahan Kemas Rindo, Kertapati, Palembang Mereka diserang menggunakan air keras oleh orang tak dikenal yang berjumlah sekitar 20 orang Pada Kamis malam, tanggal 2 Juni tahun 2022, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Rata-rata korban mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh sekelompok orang yang diperkirakan masih usia remaja Korban yakni Astari, 45 tahun, Meni, 54 tahun, Maleha, 58 tahun, Astari, 63 tahun, Syahriani, 13 tahun, Deni, 17 tahun, dan Zamzami Selain ketujuh korban tersebut, ada juga seorang bayi yang terkena percikan air keras di tangannya Kejadian tersebut terjadi setelah waktu Salat Isya, di mana awalnya memang ada sekelompok orang yang sedang berkelahi seusai maghrib Lalu orang tersebut datang kembali saat mengejar salah satu warga yang tinggal di sekitar lokasi Selain membawa air keras para pelaku juga terlihat membawa senjata tajam berupa parang dan pedang Usai kejadian para korban dirawat di rumah sakit, dan kini sudah membuat laporan di Polsek Kertapati Bapak, yang ditemukan Bapak, yang dicari Bapak, yang ditemukan Dari dalam Buda ini tidak senang, yang ditangkan tadi Tandulah dengan kawan-kawannya nampak gitu sisa-sisa kejadiannya maghrib tapi terus dia nyari ke dalam dalam kampung kita ini iman kita kan jangan sampai jangan lama itu nguntar 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 tapi tahu tak kenal tak sama mereka dari ke-20 itu langsung nyerang jadi iyo ketemu yang musuhnya di dalam sini nih ketemu Nah dari situlah pas semuanya dikejar tidak dapat mungkin dapat tidak dapat tidak dapat dikejar tuh itulah mabit cukup parah yang ini ini ada budak luar tuh bujang tuh masuk sini nah budak jadi kejar juga padahal budak tuh tak tahu tahu jadi masuk sini melok ke sini budak tuh mabit